Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan tabel 6.8 perbandingan informasi di ruang bincang di halaman 195 di buku paket Bas Indonesia untuk SMP kelas 7, semester 2, kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya terlebih dahulu, kembali kita jawab. Penanggapan memberikan semangat kepada PNN-nya. Tuliskan usulan kalian alas memilihnya serta nama penanggap yang santun pada tabel di bawah ini ya. Tuliskan pula kalimat tanggapan yang santun tersebut. Kemudian, diskusikan jawaban kalian pada tabel ini dengan teman kalian. Oke, kita akan isi tabel 6.8 perbandingan informasi di ruang bincang. Usulan saya dan usulan teman saya. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, nama penanggap. Usulan saya, dokter Puspa Restining Tias. Usulan teman saya, mama, tiga kucing. Alasan memilihnya, usulan saya, profesinya sebagai dokter hewan jadi pendapat dan sarannya dapat dipercaya. Usulan teman saya, memelihara banyak kucing jadi pasti punya banyak pengalaman yang terpercaya. Sarannya mudah dipraktikan. Kemudian, penanggap yang santun dan kalimat tanggapan yang penuh empati. Usulan saya, memiliki kucing tua memang membutuhkan perhatian lebih, tetapi trik tira harus bangga dan bahagia sebagai pemilik. Karena memiliki kucing berumur panjang. Hal ini menandakan tira termasuk pemilik yang bertanggung jawab. Selamat, semoga Mabel segera mau makan kembali. Usulan teman saya, bisa dikasih makan apa? Kalau biasa makanan kering, sudah coba makanan lembek. Nah, itulah jawabannya. Silahkan kalian salin dan masukkan ke dalam tabel. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Jika ada jawabannya kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.